Oke baik Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basingat Kak Jubata, Arus, Arus, Arus. Hari ini kita kembali kepada Youtube Tukang Lihat. Oke baik saya bertanya kepada Presiden Akar Rumput. Presiden Akar Rumput ini kan sering sekali menjelaskan sosok panglima daya yang akan muncul. Dasar Amar, Aliansi Masyarakat Akar Rumput ini sering menyebut, mengetahui seseorang panglima daya ini akan muncul. Yang sejati. Yang sejati, yang sesungguhnya. Apa dasar panglima daya ini atau dasar Amar menyebutkan panglima daya ini akan muncul. Apakah Amar ini seorang tukang tedung atau tukang ahli nujum atau tukang ramal? Bagaimana? Bung Amar, silakan. Baik Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Baseyat Kak Jubata. Ini sahabat daya ya. Saya kembali kepada tukang taropong. Youtube tukang taropong. Tukang melihat. Ya. Tukang merasa. Menelisik. Tapi bukan peramal dan bukan tukang lujung. Ini pertanyaannya sederhana. Tapi bisa dijawab sekitar satu tahun. Pertanyaannya tadi adalah apa dasar Presiden Akarungpung bahwa sosok atau seseorang pangkal lima sejati daya yang akan diturunkan oleh alam. Wah ini bagus sekali. Apakah Amar tukang lujung atau bukan? Atau peramal? Saya jawab saya bukan seorang peramal. Saya juga bukan seorang pelujung. Atau tukang tetung. Bukan. Cuma tukang nih. Satu tukang melihat. Melalui taropong tukang lihat. Yang kedua saya mempunyai intuisi. Jadi saya harus bicara intuisi. Tidak semua kita ini, walaupun kita sama ya. Sesama manusia. Tetapi tidak semua kita mempunyai intuisi. Kenapa? Ini ada garis-garisnya. Ada garis turunan mungkin ya. Garis turunan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua saya suka membaca dari fakta-fakta sejarah. Yang ketiga saya merasa, saya melihat fenomena-fenomena alam yang saat ini sudah tidak baik-baik. Contoh, gempa itu hampir setiap hari ya. Di negara kita, di Nusantara. Belum lagi di negara-negara lain. Ya kan? Bencana-bencana alam itu selalu terjadi. Hampir setiap hari itu ada. Belum lagi perilaku kita sebagai umat manusia semakin lain. Ya, belum lagi ini terjadi peperangan. Ya, bisa saja terjadi perang konvensional atau perang dunia ketiga. Kita lihatlah sekarang masih perang. Jadi saya menaruh fontu, saya melihat itu dengan apa yang dituliskan. Dengan fakta hari ini terjadi gitu. Makanya dasar saya, dari hati yang paling dalam, ya. Memang akan muncul yang namanya, ya ini kembali pada bahkan sejarah lagi di saya. Karena sejarah ini kan bagi saya sejajar dan searah. Artinya sejarah itu sudah ada di dalam hati, pikiran, jiwa, roh, dan tubuh kita masing-masing. Cuman kita lupa. Kenapa kita lupa? Kita melihat ke depan saja. Tidak melihat ke belakang. Ya. Sementara kan kita ini kan banyak melihat ke depan. Di belakang kan kita kadang-kadang susah untuk melihat. Begitu kan? Nah. Saya harus melihat dari belakang, baru ke depan. Asal dan usul, usul kita dari mana, asal kita dari mana, dan kita akan kembali ke mana. Kalau usul kita sudah tahu bahwa kita usulnya dari mana, asal juga kita sudah tahu dari mana, dan akan kita kembali ke mana, berarti dia sudah mulai mengetahui jati dirinya yang sesungguhnya. Tapi kalau belum, dia juga belum mengetahui jati dirinya yang sesungguhnya. Nah, sosok seseorang pangka lima yang akan diturunkan oleh alam, ini bukan pangka lima-pangka lima sembarangan. Banyak persi ya, burung puas, burung elang, garuda, garuda paksi ya. Ini persi ya, mungkin persi ya, orang-orang intelektual, ya, persi supranatural, atau persi spiritual. Tapi kalau persi saya, ini ya, persi saya, sosok seseorang pangka lima yang sejak, yang sesungguhnya, ya, itu akan turun, muncul dari Asia Timur. Apakah Indonesia Asia Timur? Timur. Timur. Nah, di Asia Kecil, dia akan muncul, membawa pertama, kedamaian, kesedahatan, kesemak murah, ya, kemuliaan. Bukan saja untuk kalangan medaya, tetapi di kalangan semua, bahkan di seluruh dunia. Nah, bukan berarti saya mengklaim, tidak. Saya bicara intuisi ini menurut persis saya. Tapi, barang ini sudah jelas. Hanya persoalannya, kenapa kita tidak menemukan seseorang yang akan dipilih ini, yang akan diturunkan, dan ini adalah kekasihnya Allah, kekasihnya Tuhan, ya, kekasihnya alam, kekasihnya nelur, kekasihnya nenek moyang, dan kekasihnya Dewa, karena kita masih melihat ke depan. Iman, itu di kalahkan rasio. Rasio ini kan, hal yang bisa kita lihat, seperti tarokong ini tadi. Tetapi, saya bukan bicara agama, ya, minta maaf ya. Kalau iman ini kan, keyakinan kita yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, kecuali yang punya. Ini, ini persoalannya. Nah, kalau kita melihat dengan kondisi-kondisi alam saat ini, kondisi manusia, kondisi keberadaban dan kondisi lingkungan kita saat ini, ya, kita tunggu saja, nih, kemunculannya. Kalau percaya, ya, syukur. Kalau dia percaya juga, tidak jadi masalah. Tetapi yang jelas, ada awal, ada akhir. Ada akhir, dan juga ada awal. Ingat itu. Nah, ini, pasti akan muncul pada waktu yang sangat tepat. Dunia menantikan. Kalau kita melihat dari fakta-fakta, sejarah, fakta alam yang saat ini, dunia sedang tidak baik-baik. Dan bisa saja suatu saat nanti, ya, kalau menurut spiritual, supernatural, atau astrologia, kita akan mengalami yang namanya tribulasi. Mengalami kesusahan besar. Kesungkaran yang besar. Ya, kalau percaya, ya, syukur. Tidak percaya juga, ya, sudah. Yang jelas, saya telah mengingatkan kepada seluruh, ya, saudara-saudara saya, khususnya dari Nusantara, ya, khususnya dari Nusantara, ya, bahkan dunia. Ini yang menjadi suatu pemikiran saya agar mengingatkan kita kepada fakta sejarah. Nah, dasar saya, saya mempunyai sedikit banyak intuisi dan melihat keadaan dan fakta hari ini yang terjadi. Agil, Kak Tarino, gua curamin gak sarung, kak, gua senyata, kak, jubat, kak. Arus. Arus, 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 arus. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.